Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas tutorial cara melakukan input data item ke dalam program IPOS 4 dengan cepat menggunakan Excel Oke, sebelumnya teman-teman mohon maaf ya kalau suara saya nanti agak berisik karena ini saya lagi di toko kebetulan toko kita di pinggir jalan pertama, kita buka aplikasi program toko IPOS 4 seperti ini, kemudian kita coba buat database baru saja ya karena ini kita praktekkan contoh ya teman-teman ini kita buat database baru kita buat saja nama databasenya contoh seperti ini, kemudian simpan ternyata sudah ada ya teman-teman coba cari, ini dia contoh kemudian kita pilih kemudian kita login dengan user admin admin, kemudian enter dan masuk ini kita abaikan selanjutnya, langsung selesai karena ini contoh, oke oke, sekarang ini daftar itemnya kosong ya teman-teman kosong teman-teman bisa lihat ini daftar itemnya kosong nah bagaimana cara kita untuk meng-input daftar item itu dengan cepat menggunakan excel teman-teman bisa masuk ke menu pengaturan, kemudian pilih dari excel ini ya teman-teman dari excel, kemudian kita pilih import data item dari excel seperti ini oke, kemudian kita pilih contoh ini ya kita pilih contoh nah langsung ini tampil ini contohnya kita tinggal isi ya nanti teman-teman kode item bar kode nama item jenis satuan merek, satuan dasar konversi satuan dasar harga pokok, harga jual stok, stok minimum tipe item menggunakan serial rak, gudang kode gudang kantor kemudian kode supplier dan keterangan ya teman-teman, oke nah untuk pengisian ini saya sudah menyiapkan datanya ya teman-teman saya sudah punya datanya dan ini sudah saya isi ini kita close saja langsung kita buka ini contoh yang sudah saya buat ya oke ini dia disini ini data yang sudah saya buat untuk bar kode kosong juga tidak masalah kemudian stok minimum dan stok barang itu kosong juga tidak masalah kode supplier keterangan itu kosong juga tidak masalah yang perlu diisi ini dia sudah saya isi nama item kode itemnya ini sudah saya isi jenis satuan satuan dasar ini sudah diisi harga pokok dan harga jual sudah saya isi ya nah selanjutnya jika teman-teman sudah mengisi data excel yang diambil dari template e-post tadi teman-teman maka selanjutnya kita buka lagi program e-post tadi ini kemudian kita pilih ini excel dari excel kemudian kita pilih import data item dari excel kalau yang tadi kita ambil dari contoh ini sekarang kita browse browse ini kita pilih data yang sudah kita edit tadi sudah kita masukkan barang-barang tadi daftar item tadi ya di ini kesini-sini saya mempunyai data yang di bulan Agustus ini memang saya baru upload ya eh baru bikin ya langsung kita pilih open kemudian di worksheet ini kita pilih data item jangan keterang nih ya teman-teman ini perlu diperhatikan jangan keterang kita pilih yang data item seperti ini kemudian langsung kita proses nah proses import selesai kemudian sebelum kita tutup kita cek dulu info proses apakah ada terjadi gagal atau sukses kita lihat info proses nah ternyata tidak ada error pada proses import data berarti akhirnya artinya proses import data dari excel itu sudah berhasil ya teman-teman ini tinggal kita tutup kemudian tutup juga kita lihat disini semua nah ini yang tadinya kosong ya sekarang sudah masuk ya teman-teman ini sudah masuk data yang dari excel tadi sudah terimport dan sudah masuk ke database contoh yang saya buat di awal tadi ini halaman terdiri dari 3 halaman oke nah ini sudah masuk ya teman-teman ini sangat membantu sekali import dari excel tadi dan ini sangat membantu dan sangat cepat ya teman-teman dibanding kita bikin item baru isi disini hingga disini 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 dan banyak lagi ini sangat membantu nah setelah daftar item ini sudah masuk ke aplikasi e-post teman-teman bisa sesuaikan ini sesuai dengan harga jual yang teman-teman punya di toko ya misalnya satu satu kotak pembelian satu kotak atau pembelian satu piece berapa harganya nanti teman-teman bisa bisa atur di menu edit item disini ya menu edit item di harga jual disini teman-teman bisa tentukan nanti mau menggunakan satu harga berdasarkan jumlah level harga berdasarkan satuan terserah teman-teman nanti ya oke teman-teman mungkin untuk saat ini tutorial cara import data menggunakan Excel ke aplikasi e-post jumpa gilji eksi yes we've all heard that the AI in GTA 6 will be like nothing we've ever seen in a video game backed by upwards of two billion dollars making the sixth installment of Grand Theft Auto, the most expensive video game budget of all time, but today let's explore the potential of what these advanced confirmed AI systems could mean for players at both the release date and what modders of the game will surely crack the game into at some point. Now Rockstar's parent company Take-Two lodged a patent trademark in April 2019 entitled System and Method for Virtual Navigation in a Gaming Environment. The patent has yet to be used as far as we're aware and it's extremely likely it'll be used in the game we know to be in development right now, GTA 6. Now what all these diagrams represent and what the patent was trademarking boils down to NPCs following a routine and not just a set path but timed paths and actual destinations. Meaning some NPCs might have a 9 to 5 at their corporate America office job, another NPC might be a surfer taking advantage of the newly confirmed water sports physics, a suburban couple might go to the shopping mall together and the game is expected to be keeping track of this whether the NPC is on or off screen, playable character being nearby or not. And I don't think we are yet able to fully comprehend the possibilities this could open up for players. Sure it's cool knowing that you're going about town amongst NPCs not just randomly driving around but actually living their life, but let's think about the side quests and extracurricular activities this could enable us to take part in. Whether or not Rockstar opens up this NPC system to its full potential, we've already seen what modders are capable of in GTA 5 with Los Santos Police Department First Response or the LSPDFR mod. A mod enabling players to roleplay as a police officer including realistic police technology to reprimand and arrest the citizens of Los Santos, including features and add-ons that weren't even close to being possible in the base game. And on top of that there's the GTA roleplaying servers also. So let's think what a mod like this could do with the NPC system Take-Two has trademarked. The idea that gets me the most excited is roleplaying as a private investigator. Just think, if you're a detective in-game, NPCs or hell even real players could recruit you to investigate someone on their behalf. Cheating spouse, missing persons, you could track down clues, stake out someone's house or apartment, follow them to and from work, really anything. Rockstar's LA Noire had the aesthetic and the time period for a private investigator thriller but was too early for this type of NPC technology. But considering we know GTA 6 is set in the modern day, a neo-noire investigative profession is a perfect side activity to the main game. Here's an idea, make a Vice City Stories type spin off with the same engine as GTA 6 for missions like these. Private investigator missions aside, there are less professional, creepier possibilities for players such as stalking NPCs, stalking celebrity NPCs even. You could follow Lazlo from his house in the hills to his radio station and back again, why not? Well it's problematic social behaviour but you see my point. Watch Dogs Legion attempted fleshing out their NPCs with hobbies and jobs but you could tell after a while the developers were probably in over their head as the NPC data seemed to randomly cycle amongst the city's citizens. Not really having any true relevance to the character or their role in the game. To be fair, they probably didn't have $2 billion either. I suppose Red Dead Redemption 2 was the closest we have to what we're talking about. I don't think anyone would argue that the Wild West world of Red Dead feels more lived in than anything we've ever seen in open world video games. If that's what they did with NPCs back in 2018, imagine what they can accomplish with 5 more years and counting in their holster. But what possibilities can you think of with a sandbox filled with NPCs living their own lives? Do you think Rockstar will take full advantage of the technology they are developing or will that be up to its players? Let me know, I'll be down there in the comments. If you haven't already be sure to subscribe for weekly videos covering the best and worst of entertainment. If you subscribe during this video then walk them aboard and if you had a good time hanging out then spank that like button. This is Matt Rogers.